Masih tidak mengenakan hampir menimparian dermawan warga Kampung Pasir Salam, Desa Nangela, Kejamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi. Motor yang dikendarainya hampir lenyap di bawah kapur dua pemuda yang tak dikenal. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, 21 Oktober, sekitar pukul 19.30 malam. Saat itu korban sedang melintas di seputaran Jalan Cikaso, lalu korban berpapasan dengan J dan S pelaku kejahatan. Pelaku berjumlah dua orang itu mereka berboncingan dan berpapasan dengan korban, lalu mengancam dengan menggunakan senjata api mainan lalu mengambil motor korbannya. Melihat motornya dibawa oleh pelaku, korban menghubungi kerabatnya untuk mencegat pelaku, hingga kedua pelaku berhasil dicegat dan tangkap oleh warga. Motor dan pelaku J diamankan sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Tegal Bulet. Sementara pelaku S yang membawa diduga senjata api mainan berhasil melarikan diri. Akibat perbuatannya pelaku disanggakan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Ini mirip senjata api kepada korban. Lalu korban tidak berdaya, kemudian motor yang dikemudikan oleh korban dirampas, lalu para pelaku melarikan diri dengan menaiki masing-masing motor. Yang pertama adalah motor para pelaku yang dikendari oleh tersangka J, kemudian motor korban yang dirampas dikendari oleh tersangka A. Setelah kejadian tersebut, korban yang tadi HP-nya sempat dilempar, diambil, kemudian menelepon beberapa kawannya yang akan dilalui oleh para tersangka. Kemudian para tersangka bergerak dengan Bapinsa ya, para Bapinsa mencoba mengamankan, Bapinsa dan Bapin Katipas mencoba mengamankan atau menyetop dari kendaraan para pelaku ini dan berhasil diamankan. Berhasil diamankan, kemudian personil polsek datang untuk membawa yang bersangkutan supaya tidak menjadi korban amok masak. Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan.